Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman Selamat datang di KAM Channel Salat merupakan rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat Ibadah wajib bagi seluruh umat Islam Bahkan menjadi amalan pertama yang akan dimintai pertanggung jawabannya kelat di hari perhitungan Hal ini menunjukkan betapa penting dan tingginya kedudukan ibadah sholat dalam Islam Taukah kalian sahabat beriman? Dan ternyata Allah telah menyiapkan siksa kubur bagi mereka yang meninggalkan sholat Dan seperti apakah siksaannya? Tonton video ini hingga akhir ya Agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat Berikut ini siksa kubur Sangat mengerikan bagi yang meninggalkan sholat Versi dari KAM Channel Keutamaan mengerjakan sholat lima waktu Sholat lima waktu adalah kewajiban umat muslim sebagai bentuk beribadah kepada Allah Sekaligus merupakan rukun Islam yang kedua Hal inilah yang membuat sholat menjadi ibadah penting dalam agama Islam Sekaligus menjadi fondasi keimanan seseorang Rasulullah SAW bersabda Islam dibangun di atas lima tiang Sahadat La Ilaha Ilallah dan Muhammad Rasulullah Menegakkan sholat memberikan zakat, haji, dan puasa Ramadan Hadis Riwayat Bukhari nomor 8, Muslim nomor 16 Sholat merupakan ibadah yang dilakukan untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah Ta'ala Karena di dalam sholat terdapat zikir dan doa-doa yang dipancatkan kepadanya Jadi buruk tidaknya seseorang bisa dilihat dari sholatnya Untuk itulah sholat menjadi amalan yang pertama kali dihisap di hari perhitungan kelek Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah RA berkata Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisap pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman Lihatlah, apakah hamba ku memiliki sholat sunnah? Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya Hadis Riwayi Tirmizi dan An-Nasai Begitu tingginya kedudukan sholat dalam Islam Namun masih banyak sebagian dari kita yang lalai dan meninggalkan sholatnya Padahal Allah mengancam mereka dengan azab yang pedih Baik di dunia, di alam kubur, maupun di neraka Seperti apakah azabnya? Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya Supaya kita tetap berterbaris siar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin, Ya Rabbal Alamin Siksa dunia bagi yang meninggalkan sholat Sebagian dari kita masih banyak yang menyempelakan sholat dan justru Lebih mendahulukan kepentingan dunia dan hawa nafsunya Ketika panggilan sholat terdengar, tidak banyak dari kita yang bersegera mengerjakan sholat Menundanya bahkan tidak mengerjakan yang sama sekali Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jahat Yang menyanyiakan sholat dan memperturut hawa nafsu Maka mereka kelak akan menemui kesesatan Quran Surat Mariam ayat 59 Ayat tersebut membenarkan bahwa mereka yang meninggalkan sholat Akan terjerumus ke dalam kesesatan Karena mudah terbujuk oleh rayuan setan yang menjerumuskannya Ke dalam kemungkaran yang nyata Dan Allah akan menyegerakan azab ketika di dunia bagi mereka Dan bisa menjadi penyebab tidak terkabulkannya doa Karena meninggalkan sholat merupakan perbuatan yang mungkar Yang menyebabkan terhalangnya keberkahan dan terkabulnya doa Hal ini pun berdasarkan riwaziyat huzaifah Rasulullah s.a.w. bersabda Demi zat yang menggenggam jiwaku Perintahlah yang makruf oleh kalian Dan cegahlah yang mungkar Atau Allah nyaris menurunkan siksaan kepada kalian Karenanya tidak ammar makruf dan tidak nahi mungkar Sehingga kalian berdoa tidak dikabulkan Hadis riwayat at-tirmizi Saan itu Allah akan mencabut keberkahan di sisa umurnya Dan menghilangkan cahaya keimanan pada wajahnya Na'udubillah himmendali Siksa kubur bagi yang meninggalkan sholat Selain ancaman siksa dan azab selama di dunia Mereka yang meninggalkan sholat Juga akan mendapatkan pendinya siksa kubur Sebagai balasan kepada mereka yang menyebelkan sholat Allah berfirman Dan barang siapa berpaling dari peringatanku Maka sesungguhnya Baginya penghidupan yang sempit Kuran Surat Toha ayat 124 Kedupan yang sempit dalam ayat ini sahabat beriman Menurut Tasir, Saizir Al-Karib, Al-Rahman Halaman 711 ditafsirkan dengan azab kubur Orang-orang yang berpaling dari Allah SWT Dengan meninggalkan sholat Akan merasakan sempitnya alam kubur Bahkan kuburan itu bagaikan satu curang Dari curang-curang neraka Dan itu berarti alam kuburnya Akan dipenuhi dengan siksa Saat itu mereka akan merasa susah menjawab Terhadap pertanyaan malaikat mungkar dan nakir Yang sangat merihkan Hal ini dikarenakan amalan yang pertama kali Akan ditanyakan setelah fitnah kubur Adalah tentang bagaimana sholatnya Kuburnya akan menjadi sangat gelap Dikarenakan tidak ada cahaya amal Yang menemani nya Hanya amalan buruknya akan mencari teman mereka Selama di alam parza Hal ini pun sebagaimana hadis Rasulullah bersabda Orang yang meninggalkan sholat Setelah dikuburkan Ia akan didatangi Oleh seorang laki-laki yang bermuka jelek Berpakaian jelek Berbau busuk Kemudian ia berkata Bergembiralah dengan keburukan Ia akan menimpamu Ini adalah hari yang telah dijanjikan kepadamu Lantas ia bertanya Siapa kamu? Mukamu adalah muka yang sangat jelek Laki itu menjawab Saya adalah amalanmu yang jelek Hadis Riwayat Ahmad Akan dibangkitkan bersama orang-orang kafir Betapa besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat Sampai-sampai kelak mereka akan dibangkitkan bersama Orang-orang kafir laknatullah Seperti Namrud Korun, Fir'aun, Haman, serta Ubay bin Khalaf Banyak alasan yang menjadikan mereka meninggalkan sholat Adekalanya karena disibukkan oleh hartanya Kekuasaannya Tugas kantornya Atau bisnisnya Orang yang sibuk dengan hartanya Hingga ia meninggalkan sholat Maka ia akan dibangkitkan bersama Korun Jika sibuk dengan kekuasaannya Akan dibangkitkan bersama Fir'aun Jika sibuk dengan tugas kementerian Atau kekantorannya Maka akan dibangkitkan bersama Ahmad Adapun jika ia sibuk dengan bisnis dan dagangannya Akan dibangkitkan bersama Ubay bin Khalaf Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang menjaga sholat Maka sholatnya akan menjadi cahaya Dan tanda baginya pada hari kiamat Dan para siapa yang tidak menjaganya Ia tidak akan memperoleh cahaya Tanda dan keselamatan di hari akhirat Dan di hari akhirat Ia akan bersama Korun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf Hadis Riwayat Ahmad Atta Rimi, dan Pai Haki Siksa neraka bagi yang meninggalkan sholat Masih belum cukup sampai disitu Dasyatnya ancaman dan azab bagi mereka yang meninggalkan kewajibannya kepada Allah Menjadi puncaknya ketika mereka dihadapkan dengan siksa api neraka Maka sebelum mereka sampai ke neraka pun Namanya sudah terukir di pintu-pintu neraka Hal ini pun diperkuat dengan sebuah hadis Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menulis namanya di pintu neraka Dalam daftar orang-orang yang akan memasukinya Hadis Riwayat Abu Naim Karena sholat merupakan amalan utama bagi seorang muslim Jadi apabila muslim sering meninggalkan sholat Sudah dipastikan hisap atas dirinya sungguh sangat berat Allah ta'ala sangat murka kepadanya Karena sholat merupakan amalan utama Dan wajib bagi seorang muslim Allah ta'ala akan menyiksanya dengan api neraka Dan yang paling pedih adalah orang yang meninggalkan sholat Allah akan melemparnya ke dalam api neraka pula Dan Allah telah menyiapkan neraka sakur Bagi mereka yang masih enggan mengerjakan sholat Wallahu'alam disawaf Bagaimana sahabat beriman? Masihkah ingin meninggalkan sholat? Semoga informasi tadi bermanfaat ya Dan buat kita berpikir lebih bijak Mari bangunkan channel ini Dengan cara klik tombol subscribe Like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya